Dalam aula konferensi High Heaven Palace, Yao Si duduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Di seberang meja, Hua King Si tersenyum dan ada beberapa batu giyok di atas meja. Slip giyok ini mencatat nama, jenis kelamin, dan budidaya 20 ribu murid istana surga tinggi. Teh di atas meja sudah menjadi dingin. Hua King Si melirik ke arah luar dan seorang pelayan wanita segera maju ke depan untuk menyajikan teh. Itu adalah yang kesekian kalinya. Panglima pasukan Yao, tolong minum teh. Tuan istana akan segera datang. Hua King Si tersenyum. Yao Si berbalik dan meliriknya dengan dingin. Empat hari yang lalu, kamu mengatakan hal yang sama. Ekspresi Yao Si tidak enak dilihat. Tiga hari kemudian, dia kembali ke High Heaven Palace tepat waktu untuk berdiskusi dengan Yang Kai tentang pembangunan pasukan Jizinya. Tetapi yang mengejutkannya, yang bertanggung jawab untuk menerimanya bukanlah Yang Kai. Tetapi Hua King Si, ini bukan masalah besar. Itu hanya masalah kecil. Meskipun Yao Si tidak terlalu senang tentang itu, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Namun, setelah menunggu di sini selama empat hari, Yang Kai masih belum terlihat. Kesabaran Yao Si hampir habis. Dia sudah meminum banyak cangkir teh High Heaven Palace. Jika bukan karena Hua King Si menemaninya dengan sikap hormat, Yao Si akan curiga bahwa Yang Kai hanya mempermainkannya. Hua King Si cukup malu. Dia bisa menebak apa yang dilakukan Yang Kai saat ini. Tetapi dia tidak bisa memberi tahu orang luar tentang hal itu. Selain itu, saat ini, tidak pantas baginya untuk mengganggu Yang Kai. Menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Tuan Istananya pandai dalam segala hal. Tetapi dia terlalu memanjakan dalam masalah antara pria dan wanita. Hampir setiap kali dia keluar dan kembali, dia harus bermain-main dengan istri-istrinya selama beberapa waktu. Sebelumnya, dia merasa bahwa perjanjian tiga hari yang ditetapkan oleh Yao Si tidak cukup. Tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar tidak cukup. Namun, setelah akhirnya merekrut Yao Si ke dalam pasukan Jizi, dia tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Jika dia benar-benar membiarkannya pergi, itu akan menjadi kerugian Yang Kai dan juga kerugian pasukan mereka. Yang Kai terbiasa memiliki manajer dan tidak perlu peduli tentang apapun. Tetapi sebagai kepala manajer Istana Langit Tinggi, dia harus khawatir tentang ini. Mengapa kita tidak melihat informasi dari para murid ini? Ketika tentara Jizi didirikan, kita akan tahu siapa yang memegang posisi itu. Yao Si dengan dingin menjawab, tidak perlu melihat, saya sudah mengingat informasi para pembudidaya di atas tahap daosos. Lalu, Hua King Si merasakan sakit kepala datang dan tidak tahu bagaimana mengulur waktu. Awalnya, dia sudah mencapai batasnya dengan menunda Yang Kai selama empat hari. Tetapi menurutnya, jika Yang Kai masih tidak muncul dalam waktu setengah hari, dia mungkin benar-benar pergi. Benar saja. Yao Si mendengus dan berkata, aku akan menunggu paling lama empat jam lagi. Setelah empat jam, jika Yang Kai tidak muncul di depanku, aku akan melupakan taruhannya. Mengatakan demikian. Dia terkekeh. Ini bukan karena aku tidak berusaha menepati janjiku. Itu karena pengkhianat itu tidak menempatkan siapapun di matanya. Dengan latar belakang dan kekuatannya, komandan pasukan manapun akan dengan senang hati menyambutnya. Tetapi ketika dia tiba di tempat Yang Kai, setelah duduk di sana selama empat hari, dia bahkan tidak melihatnya. Awalnya, dia tidak mau bekerja di bawah Yang Kai. Tetapi karena dia khawatir tentang reputasi Istana Jiwa Tenang dan Kaisar Agung Jiwa Tenang, dia dengan enggan setuju. Sekarang dia telah menemukan alasan untuk melakukannya. Dia secara alami ingin melarikan diri sesegera mungkin. Pengkhianat Dari mana pengkhianat ini berasal? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Menyebabkan Hua Qingxi sangat gembira dan menoleh ke arah luar aula. Ketika kata pertama terdengar, itu jelas dari beberapa lusin kilometer jauhnya. Tetapi ketika kata terakhir jatuh, Yang Kai sudah melangkah ke aula utama. Langkahnya kuat dan penuh semangat. Jelas sekali dia dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir ini. Bersamanya adalah Bian Yu King. Beberapa hari terakhir ini, Bian Yu King telah berjaga di luar High Heaven Peak. Menunggu Yang Kai melaporkan kepadanya tentang situasinya. Jadi meskipun Yang Kai baru saja meninggalkan High Heaven Peak, dia sudah mendapatkan pemahaman tentang situasi di sini. Manager pasukan Yao, lumayan. Hua Qingxi selalu bisa membuatnya nyaman. Tuan istana, Hua Qingxi berdiri dan membungkuk. Jelas merasa lega. Yang Kai melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan. Dia hanya menatap pria di depannya seolah-olah dia tidak melihatnya dan hanya mendengus dingin. Bahkan tidak repot-repot berdiri. Yang Kai murah hati dan tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia hanya berjalan ke kursi utama, melambaikan jubahnya, dan duduk. Pelayan itu menyajikan teh dan dengan hormat mengundurkan diri. Yang Kai mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Alisnya berkedut saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Hua Qingxi membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Yang Kai menatapnya dan menutup mulutnya. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, dan Yao Xi juga tetap diam. Di seluruh aula, hanya suara teh Yang Kai yang bisa terdengar. Setelah menunggu lama, Yao Xi mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Yang Kai dan setelah menatap lama, berkata, Tuan Istana Yang. Kepala manajer, Yang Kai menatap Hua Qingxi dan bermain dengan cangkir teh di tangannya. Apa nama teh ini? Apakah Palace Master tidak terbiasa meminumnya? Hua Qingxi tidak tahu apa maksud Yang Kai. Tetapi karena dia bertanya. Dia hanya bisa menjawab. Tidak buruk. Dari mana kamu membeli teh ini? Yang Kai tersenyum. Hua Qingxi tersenyum. Itu tidak dibeli. Itu ditanam oleh Istana Surga Tinggi kita. Green Jade Peak memiliki beberapa hektare variasi pohon teh. Mungkin ditanam oleh seseorang dari Asking Passion Sack. Nyonya Ningcang melihatnya dan sangat menyukainya. Jadi dia secara pribadi merawat pohon teh ini dan memurnikan daun teh yang dia kumpulkan. Apakah ini dibuat oleh Ningcang? Yang Kai terkejut. Hua Qingxi mengangguk. Ya, katanyonya itu bisa digunakan untuk menjamu tamu. Tamu apa? Yang Kai merasakan hatinya sakit. Kirim semua daun teh yang tersisa ke High Heaven Peak untukku. Gunakan daun teh lain di masa depan. Saat dia berbicara, dia melirik cangkir teh di depan Yao Xi dan mulai menghitung berapa cangkir teh yang dia minum. Semakin dia memikirkannya, semakin hatinya sakit, dan otot-otot di wajahnya sedikit bengkok. Ya, Hua Qingxi mengangguk. Hati Yao Xi dipenuhi amarah. Adalah satu hal baginya untuk datang ke sini dan menunggu Yang Kai selama empat hari sebelum melihatnya. Tetapi sekarang dia bahkan tidak tahan membiarkan seseorang minum tehnya. Marah. Dia mengambil cangkir tehnya dan meneguknya. Menempatkan cangkir di atas meja. Yao Xi membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Tuan Istana Yang Ngomong-ngomong, dalam beberapa tahun aku pergi. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di istana? Yang Kai tampaknya memiliki dendam dengan Yao Xi dan segera memotongnya. Hua Qingxi menurunkan matanya dan berkata, melaporkan kepada kepala istana. Setelah kamu pergi, Kaisar Agung memerintahkan istana surga tinggi untuk menyegel gunung. Selama beberapa tahun terakhir, istana tidak berhubungan dengan dunia luar dan hanya bertanggung jawab untuk alkimia dan pemurnian artefak. Itu bukan masalah besar. Bagus kamu baik-baik saja. Yang Kai mengangguk ringan. Bagus. Tuan Istana Yang Yao Xi menggertakkan giginya. Yang Kai menatap Hua Qingxi lagi. Tetapi saat dia membuka mulutnya, Yao Xi tiba-tiba berdiri dan membanting telapak tangannya ke meja. Menyebabkannya hancur menjadi debu bersama dengan batu giyok yang berisi informasi dari 20 ribu murid. Yang Kai, Yao Xi berkata perlahan. Urat di dahinya menonjol. Yang Kai menatapnya dengan heran. Mengapa saudara Yao begitu marah? Apakah ada yang salah dengan keramahan istana surga tinggi saya? Memutar kepalanya. Yang Kai berkata kepada Hua Qingxi, manajer umum. Saudara Yao harus diperlakukan dengan baik ketika dia datang ke istana surga tinggiku. Apakah kamu mengabaikannya dalam beberapa cara? Lihat apa yang terjadi sekarang. Menyebabkan saudara Yao sangat marah. Perilaku macam apa ini? Hua Qingxi menunduk. Tidak tahu bagaimana harus merespon. Karena Yao Xi ada di sini. Dia secara alami akan memberinya wajah. Tetapi dia tidak mengerti mengapa yang Kai melakukan ini. Dapat dimengerti bahwa mereka telah tertunda selama 4 hari. Tetapi sekarang setelah kepala istana dan istri-istrinya berhubungan. Tidak pantas untuk mengabaikan tamu itu. Apakah ini menunjukkan kekuatan? Tapi itu tidak perlu. Melihat Yang Kai berpura-pura tidak tahu apa-apa. Yao Xi tersenyum marah. Bagus. Sangat bagus, Yang Kai. 7 hari yang lalu. Kami bertaruh. Dan saya kalah. Jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu ingin saya menjadi manajer pasukan kamu. Jadi saya menepati janji dan datang ke sini. Kamu meninggalkan saya tergantung selama 4 hari. Jadi saya bertahan. Tetapi jika kamu masih memiliki sikap seperti itu. Jangan salahkan saya karena berselisih dengan kamu. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Yao baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk mengambil posisi manajer pasukan saya. Yao Xi mengerutkan kening dan tanpa sadar melirik ke arah Hua Qing Xi. Berpikir bahwa Hua Qing Xi adalah orang yang membuat keputusan ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Yang Kai tersenyum. Masalah ini dilaporkan kepada saya oleh kepala manajer. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Yao Xi sangat marah. Karena kamu sudah tahu. Mengapa repot-repot bertanya? Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke hidungnya. Apakah saudara Yao tahu posisi saya sekarang? Yao Xi dengan dingin berkata. Perintah Kaisar Agung adalah agar Yang Kai dari Istana Tinggi Surga menjadi komandan pasukan Jizinya sendiri. Masalah ini telah diturunkan melalui Laut Tujuh Kabut ke semua legion. Petik 2 Yang Kai mengangguk. Kamu akan menjadi manajer Z-Armiku. Dan raja ini akan menjadi komandan Z-Armiku. Saat dia berbicara. Senyum di wajah Yang Kai perlahan menghilang dan dia menegakkan punggungnya. Aura Raja Iblis tingkat tinggi tiba-tiba meledak dan sosoknya tampak tumbuh lebih besar saat dia berbicara dengan suara serius. Karena kamu tahu dua hal ini. Pernahkah kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai anggota pasukan Ziku? Karena kamu tidak memiliki kesadaran diri seperti itu. Mengapa komandan pasukan ini harus mengganggu kamu? Hua King Xi. Yang telah menundukkan kepalanya. Tiba-tiba mengerti. Tidak heran Yang Kai mengabaikan Yao Xi dan bahkan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan beberapa kali. Ternyata itu masalah sikap. Namun, apa yang dikatakan Yang Kai tidak salah. Menurut rumor. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi pasukan Z-Nya sendiri. Tetapi jika dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai anggota pasukan Z-Nya. Dia tidak akan dipertimbangkan untuk pasukan Z. Yang Kai memang berusaha mengintimidasinya. Tetapi itu bukan untuk membangun prestisnya. Juga bukan untuk mempermalukannya. Melainkan untuk mengubah pendiriannya. Yao Xi berkata dengan marah. Jika aku tidak memperlakukan diriku sebagai anggota pasukan Z. Aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Aku juga tidak akan dipermalukan olehmu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mempermalukanmu. Kamu berdiri di sini sekarang berbicara dengan komandan pasukan ini sebagai putra Kaisar Agung. Bukan manajer tentara Jizi. Jika kamu tidak memahami poin ini. Kembalilah ke tempat asal kamu. Tentara Jizi ku tidak membutuhkanmu. Terima kasih. Terima kasih.